Balik lagi dengan Bang Tekno, semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Di video kali ini Bang Tekno mau bahas ini, OPPO Reno11 5G, smartphone Reno series terbaru dari OPPO Indonesia ya, yang ini kameranya asli keren banget. Untuk harga resminya sendiri, pada saat video ini dibuat ya, ini harganya Rp 5.999.000. Atau mending kamu cek aja ya, link di resminya video. Kali aja di situ dapet harga promo. Dan kira-kira di harga segitu, apakah HP ini worth it? Yuk kita bahas. Yang pasti ya, kalau kamu beli HP ini, udah nggak perlu lagi beli aksesoris. Karena dalam kotak penjualannya tuh udah lengkap banget. Selain HP-nya ya, kamu akan dapetin buku panduan penggunaan dan juga kartu garansi. Dapet juga kabel data atau kabel charger dengan panjang kurang lebih 1 meter. Dapet juga SIM card ejector. Dan juga udah dapet softcase yang lembut berkualitas. Warnanya senada nih sama HP-nya. Dan tentu aja dong, masih dapet charger, masih dapet charger, masih dapet charger. Yang output-nya sendiri udah 67 watt. Udah komplit kan isi kotak penjualannya? Jadinya nggak perlu repot-repot cari-cari aksesoris lagi. Dan layarnya ini juga udah dipasangin anti-gores dari sananya. Jadi lebih aman lah dari goresan. Dan sebagai varian terendah dari OPPO Reno11 series, OPPO Reno11 5G ini tuh punya desain yang berasa mewah banget ya. Dipegang kayak gini tuh berasa kayak menggenggam HP flagship. Bodinya memang masih dari bahan polikarbonat. Tapi feel-nya saat dipegang tuh bisa kayak dari bahan marmer gitu. Tapi nggak dingin ya. Ini yang warna wave green ya. Finishing permukaan bodinya tuh dibuat glossy dan berasa feel naturalnya. Keren banget kan? Ada juga warna pilihan rock grey buat kamu yang lebih suka desain simple dan minimalis. Yang paling menonjol dan bener-bener menarik perhatian tuh adalah bagian desain kameranya. Yang ini tuh bener-bener beda dari yang lain. Dan seakan tuh ngasih penegasan ya, kalau ini tuh HP kameranya bagus. Iya beneran deh, desain kameranya itu bener-bener bikin orang-orang tuh penasaran kalau kita tuh lagi pegang HP apa. Sementara untuk tampak desain depannya, nih kamu bisa lihat sendiri nih. Udah emang kelas flagship sih. Udah pake layar rough 3D kayak gini dengan tepian bawah layar yang juga udah tipis minimalis. Dan puncal kameranya juga ukurannya minimalis. Jadi cara desain HP ini tuh bener-bener ergonomis. Nggak cuma karena bagian depannya melengkung di tepi, tepian bodi belakangnya juga melengkung 3D. Jadi bener-bener berasa nyaman banget di genggaman. Dan tentunya ya, kualitas layarnya udah kelas flagship juga. Punya ukuran 6,7 inch, tapi tuh nggak berasa gede di genggaman. Teknologi layarnya juga udah pake panel AMOLED, udah HDR 10+, dengan 120Hz refresh rate, dan juga 1 miliar warna. Jadi kualitas visual yang ditampilkan tuh bener-bener jernih, berasa vivid, dan mewah. Berasa nyaman banget di mata. Untuk scrolling-scrolling sosial media dan toko online juga berasa smooth banget. Di bawah keluar ruangan, tetap bisa berbalas pesan, nggak perlu cari tempat eduh. Walaupun kondisi cuaca lagi panas-panasnya. Layarnya juga pastinya responsif banget. Bisa mengenali 10 sentuhan secara bersamaan, dan tetap responsif. Walaupun saat dipake buat main game berat ya. Sementara untuk di sektor audio, ini salah satu yang menarik banget buat dibahas. Karena hape ini tuh belum pake teknologi audio kayak Dolby, DTS, atau teknologi-teknologi audio lainnya. Tapi UPPO Reno 11 5G ini pake teknologi O-Reality Audio, yang bikin suara tuh terdengar lebih imersif, lebih nyata, seakan-akan kita bener-bener ada di lokasi. Kalo pake earphone ya. Sementara kalo dengerin musiknya lewat speaker hape langsung, hehehe, ini juga istimewa. Juga udah dual speaker stereo, dengan speaker utama di sisi bawah, dan speaker satunya lagi di sisi atas. Dimana suaranya tuh berasa powerful banget ya. Apalagi udah ada teknologi Ultra Volume Mode, dimana suara tuh bisa didorong hingga 300% volume. Kualitas suaranya juga berasa banget detailnya. Dan buat kamu yang suka ngelusinya lemah, yang suka ngerasa internetan berasa lambat, terus juga yang sering telfon tuh suaranya putus-putus, menarik nih. OPPO Reno 11 5G ini tuh punya teknologi yang namanya Link Boost. Dengan teknologi antena 360 derajat, dimana terdiri dari 10 antena ya, yang dipadukan dengan kecerdasan buatan. Tangkapan sinyal tuh jadi maksimal banget, lebih kuat dari hape-hape lain. Teleponan di dalam lift, atau saat kendaraan masuk terowongan, juga suaranya tetap stabil, gak putus. Nonton video pendek dari hape juga tetap jalan ya, gak terhenti. Terus kalau misalkan rumah kamu udah pake smart lock door, atau di kantor ya, itu buka pintunya pake akses card. Pas banget kalau pake OPPO Reno 11 5G ini, karena fitur NFC-nya gak cuma bisa baca atau isi saldo e-money aja, tapi udah multifungsi. Dan buat buka kunci hape juga udah kelas mewah ya, dengan sensor sidik jari di layar, yang cepet banget baca jari. Cuma tetap gini aja, gak pakaian ditempel lama, langsung kunci kebuka. Buat pengenalan wajah juga cepet banget, gak pake lama. Dan pengenalan wajahnya ini bikin saya lupa loh, kalau hape ini tuh punya sensor sidik jari. Nyaman banget soalnya. Cukup angkat hape, supaya kamera depan bisa lihat wajah, langsung kunci kebuka. Terus kalau yang suka mageran, males pencet-pencet tombol power, cuma tetap 2 kali bisa bangunin hape. Bahkan sampai kunci hape kebuka, kalau wajah kita ketangkap kamera ya. Dan tinggal tetap 2 kali lagi, kalau udah selesai, cek-cek notifikasi buat kunci hapenya. Tapi tenang ya, penguncian hape itu tetap aman, karena ini bisa di-setting, supaya dia bisanya cuma mengenali wajah kita pada saat kita matanya terbuka. Kalau kita lagi merem, dia nggak akan baca muka kita. Dan tentunya juga harus 3D ya, nggak boleh pake foto. Kalau misalkan kita cobain, buka kunci pake foto, nggak akan bisa bener-bener harus pake wajah asli. Aman kan? Dan fitur lainnya juga banyak banget ya, karena OPPO Reno 11 5G ini pake ColorOS 14, yang udah berbasis Android 14 juga. Dimana UI-nya bebas iklan, punya tampilan manis, minimalis, dan berasa smooth banget selama penggunaan saya seharian. Kalau kamu mau ganti-ganti tema, atau ganti tulisan hape, bisa langsung aja buka time store bawaan. Di situ pilihan tema, wallpaper yang keren-keren, dan penulisan tuh banyak banget. Pilih aja sesuai selera. Dan OPPO Reno 11 5G ini tuh juga bisa loh, jadi remote control untuk peralatan elektronik seperti AC, TV, dan lainnya. Karena punya sensor IRDA Blaster di sisi atas, dan ada juga aplikasi remote di dalamnya. Saya suka nyalain dan matiin AC di rumah pake hape ini loh, karena kan kalau cari-cari remote ribet ya, jauh suka lupa taruhnya di mana. Kalau hape kan selalu deket, selalu keinget. Dan kalau mau buka dua aplikasi bersamaan, juga gak pake ribet ya. Tinggal swipe aja di layar pake tiga jari, dari bawah ke atas. Terus pilih deh aplikasi satunya yang mau dibuka. Semudah itu, Ferguso. Ada juga fitur smart sidebar nih, yang bikin kita gampang banget buka fitur atau aplikasi penting yang sering kita pake. Cuma swipe layar aja dari tepian kayak gini, langsung bisa kebuka. Dan banyak banget fitur seru-seru lainnya di hape ini yang bisa kamu coba sendiri, kalau kamu udah punya hapenya. Kalau kamu masih penasaran, datang aja ke toko resmi OPPO buat coba-coba sendiri. Gak harus beli, kamu bisa cobain di sana karena banyak banget ya. Di sana tuh disediain unit display yang bisa dicoba. Dan yang paling saya suka ya, dari OPPO Reno7 5G ini tuh adalah di bagian kameranya. Ya pertama, karena di sini tuh bikin orang penasaran banget ya. Teman-teman reviewer lainnya aja ya, pada saat ngelirik saya lagi foto-foto gitu ya, pake hape ini. Padahal ini dipakein casing kayak gini, kan gak keliatan ya pake hape apa. Cuma karena ngeliat bagian kameranya menarik banget, pada nanyain, Bang Techno tuh hape apa gitu. Dan tentu aja ya, hape ini tuh, buat kameranya, apalagi bagian foto-portretnya, mode-portretnya itu, ih, mantep banget. Apalagi ini kameranya triple ya, dan tiga-tiga kameranya tuh pake sensor Sony semua. Gimana gak ajib coba. Kalau untuk foto selfie, OPPO Reno7 5G ini punya kamera 32MP dengan aperture f2.4, dengan focal length luas ya, 22mm yang bikin grup selfie tuh gak perlu tongsis. Tentu aja dong hasil foto-foto selfie-nya juara. Cakep, bening. Untuk kelas harganya, buat foto selfie ini keren banget asli. Ya kan ini hape OPPO, si jago selfie. Tentu aja, foto-foto selfie-nya detail. Warnanya juga bagus. Dan efek beauty-nya tuh ajaib ya. Wajah tetep keliatan lebih indah, tapi gak keliatan editan. Keren asli. Untuk foto selfie mode-portretnya, juga hasilnya rapi loh, walaupun kita membelakangi objek yang rumut. Pokoknya kalau buat foto-foto selfie, ini cakep. No debat. Nah untuk kamera belakangnya nih, triple camera ultra clear portrait camera system. Dengan kamera utama 50MP, f1.8, udah OIS 26mm. Pakai sensor Sony FYT600. Yang ukuran sensornya besar banget. Kemudian kamera telephoto 46mm, 46mm, 32MP. Dengan aperture f2.0, dengan sensor Sony IMX709. Dan satu lagi nih, kamera ultrawide 8MP, 16mm atau setara sekitar 112 derajat POV. Fitur-fitur kameranya juga banyak banget. Gak perlu saya sebutin ya. Kalau seandainya kamu penasaran sama fitur-fiturnya, datang aja ke OPPO Store. Kamu bisa cobain sendiri di sana. Yang pasti ya, kalau misalkan kamu pengen foto-foto potret, biar hasilnya wah mantep, kayak pakai kamera mirrorless yang lensanya mahal. Pertama, kamu buka aplikasi kamera. Terus pilih mode potret, kemudian atur aperture minimal pakai f1.8 ya. Kalau mau lebih dasyat efek bokehnya, boleh ke f1.6 atau sekalian di f1.4. Makin kecil angkanya, akan makin berasa ya efek bokehnya. Terus pastiin pakai lensa telephoto, supaya kamu gak perlu deket-deket dengan objek yang difoto. Lihat nih hasil foto-foto potretnya. Keren banget kan? Cahaya-cahaya pada background tuh jadi melingkar lembut gitu. Udah kayak pakai kamera mirrorless dengan lensa mahal. Potongan efek blurnya juga mantep, rapi, dan nyaris gak pernah salah blur. Bener-bener bikin foto-foto orang terkasih jadi lebih indah ya, dan lebih dramatis dilihatnya. Dan ini gak cuma oke buat foto orang. Kalau buat foto barang juga hasilnya juara. Bener-bener cocok sama tagline-nya. The Portrait Expert. Kalau buat hasil foto kamera utama, dengan mode auto, pastinya juga hasilnya juara banget. Hasil foto-fotonya tuh berasa detail dan natural banget. Tapi kelihatan lebih menarik dari objek aslinya. Nah, untuk dynamic range juga luas banget. Bikin foto-foto dengan background terang, hasil fotonya tetap detail. Dan warna tetap terjaga. Kalau buat yang suka foto-foto, gak salah kalau pilih Oppo Reno 11 5G ini. Untuk foto-foto dengan kamera ultrawide angle, hasilnya juga berasa bagus. Dan Oppo tuh selalu bisa ya, bikin distorsi lensa di tepian foto tuh jadi gak berasa. Jadi hasil foto pemandangan pakai kamera ultrawide kayak gini. Enak dilihatnya. Nah, sementara kalau untuk foto-foto dengan mode malem, untuk HP kelas harga 5 jutaan, ini salah satu yang terbaik menurut saya. Hasil fotonya tuh berasa terang. Detail lampu-lampunya dapet banget, tanpa bikin warna foto jadi ngepop. Dan bagian gelapnya juga minim noise. Ya, untuk HP harga setara, ini udah luar biasa sih. Dan gak cuma buat foto-fotonya aja yang bagus. Kalau buat perekaman video, juga ini hasilnya mulus. Bukan cuma karena kamera utamanya ada OIS-nya ya, atau stabilisasi optik. Tapi baik kamera depan maupun kamera belakang, dia ada penstabilisasi fitur Ultra Steady. Jadinya, mau rekam depan belakang, hasilnya tetap mulus. Gak berguncan. Nah, perekaman video pakai 4K 30fps, kualitasnya kayak gini dipakai buat jalan. Ingat ya, ini di indoor. Jadi kalau agak goyang-goyang dikit wajar. Lumayan stabil kan dipakai buat jalan kayak gini. Ini dia perekaman video pakai kamera belakang ya. Ultra Steady aktif. Full HD di 60fps. Dipakai buat rekam-rekam gini. Padahal ini indoor ya. Ini stabil banget. Kalau buat lihat detail, kamu bisa lihat sendiri ya detailnya kayak gimana. Kita cobain perekaman video pakai kamera depan. Ini 4K ya. Kondisinya di dalam ruangan, di mall. Jadi pencahayaannya agak-agak kurang dikit. Kualitasnya kayak gimana kalau dipakai sambil jalan kayak gini. Stabil gak? Sekarang kita cobain kalau misalkan pakai Ultra Steady aktif ya. Karena kalau 4K gak bisa for Ultra Steady aktif. Kita cobain. Nah gini nih. Kalau kondisinya pakai kamera depan, Ultra Steady aktif. Di Full HD 30fps saja. Stabil juga ya. Lebih stabil dari yang tadi malah kalau menurut saya. Nah, OPPO Reno 11 5G ini kan jago foto. Dan hasil jepretannya tuh untuk satu file foto ukurannya 4-6MB. Dan kalau mau simpen kenangan banyak, bisa sampai puluhan ribu disimpan di hape ini. Karena penyimpanan internalnya tuh udah luas banget ya. Udah 256GB. Dan kalau masih butuh di upgrade, juga bisa ditambah pakai microSD hingga 2TB. Bisa deh tuh nyimpen koleksi video dracor berjilid-jilid. Ya cuma kalau pakai microSD, gak bisa dual SIM. Karena hape ini masih mengadopsi dual SIM hybrid. Yang kamu harus memilih ya, antara pakai SIM 2 atau pakai microSD. Dan untuk menemani hunting foto, baterainya yang 5mmh tuh terasa sangat awet ya untuk hape dengan layar mewah dan performa yang cukup ngebut. Karena waktu saya tes di dalam ruangan, terus terkoneksi dengan jaringan Wi-Fi. Saat dipakai untuk streaming YouTube 1 jam, baterainya tuh cuma berkurang cuma 6%. Dan waktu dipakai buat main game Mobile Legends sejam, juga baterainya berkurang cuma 14% aja. Jadinya kan kalau dalam sehari, kita udah buat pakai nonton YouTube selama sejam, terus buat main game selama sejam, sisa baterainya tuh masih banyak banget. Bisa sampai besoknya lagi baru di-charge. Dan seandainya aja nih ya, kita lagi buru-buru, baterainya lagi low-bat, aman-nyaman. Kenapa? Karena nge-charge-nya ini udah super cepet. Karena hape ini udah pakai teknologi 67W, super VOOC, yang cuma 10 menit aja pengisiannya, kalau pakai carir bawahnya, itu bisa terisi 33%. Dan cuma butuh waktu sekitar 45 menit aja, untuk penuh 100%. Nge-charge udah ngebut, udah kelas flagship kan? Dan kalau untuk performanya, ya walaupun bukan yang tercepat di kelas harganya, ini udah cukup banget, udah berasa kenceng buat main game. Buat musik tasi ngarian juga udah nyaman banget. Dengan prosesor Dimensity 7050 dan 8GB RAM ya, yang bisa ditambah lagi hingga 8GB virtual RAM, jadinya tuh multitasking tuh tetap berasa aman ya, bisa buka banyak aplikasi bergantian, nggak perlu loading ulang lagi. Dan tentunya juga kalau buat main game, ini enak banget ya, karena handling di tangan tuh berasa ergonomis, nyaman banget, nggak bersudut HP-nya. Terus juga dia nggak berat, berasa ramping, jadi main game lama juga tangan nggak akan berasa pegel. Waktu saya coba ya, main game Mobile Legends udah bisa maksimal di frame rate super dan grafis ultra. Dan saya tuh coba main dengan grafis maksimal, settingan shadow aktif, ya pokoknya settingan grafis rata kanan semualah. Enak, lancar banget, bisa stabil di 60fps selama main. Dan suhu HP juga terukur cuma di 41 derajat, walaupun udah sejam lebih main. Emang beneran cocok nih HP, buat push rank sampe mythic glory. Buat main game PUBG Mobile, tentu juga udah asik banget dong. Karena gyroskopnya tuh jalan banget ya, buat bidik musuh tinggal goyangin HP aja. Nggak pake manual. Dan untuk grafis sendiri udah support mulai dari setting grafis smooth extreme, balance ultra, HD ultra, dan maksimal di HDR ultra. Dan seperti yang ditampilin di layar ya, dengan grafis maksimal HDR ultra, performa tuh bisa stabil di 39-40fps loh selama main. Aman, lancar, stabil. Dan suhu HP juga nggak panas ya. Stabil juga, mentoknya di 41 derajat, walaupun main sampe lama. Rangkumannya, dengan harga 5 jutaan, OPPO Reno 11 5G ini tuh, bisa banget pas banget jadi pilihan. Karena dia punya desain dan build quality yang berasa mewah. Layarnya juga pas flagship. Punya kamera portrait expert, dan bisa buat rekam video stabil. Buat nge-charge-nya juga cepet. Dan inget, ini OPPO. Jaminan layanan garansinya tuh, pasti bagus berkualitas. Sementara untuk kekurangan dari HP ini, kalau kamu nontonnya secara sama, udah dibahas tadi. Jadinya kalau belum nangkep, coba tonton ulang lagi. Dan segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Bang Tentu pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Desain kameranya cakep banget. Banyak yang penasaran sama HP ini. Gara-gara liat kamera doang. Dan foto-fotonya juga, asli. Buat foto-potret. Juara banget. Ging. selamat menikmati